Karena taman ini adalah taman pribadi Agar ibu mawar menikmati kenyamanan secara privat Ini adalah jendela kamar-kamarnya Sehingga bisa menikmati dari tidur-tiduran Suasana tamannya Kemudian disini juga kamar mandinya Full jendela seperti ini Yang berada disini adalah kolam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Baroka Kita bertemu semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya video ini merupakan video bagian kedua Video bagian satunya adalah konsep denahnya Rumah yang berada dalam posisi pocok Yang mempunyai kontur tanah meninggi daripada jalannya Jadi seperti ini kondisi tanahnya yang akan dibangun Kalau dilihat dari sudut lain adalah seperti ini Video ini merupakan request dari Sobat M7 Sebut saja namanya mawar Ada dua desain dalam video ini Ini adalah desain yang pertama Perbedaannya pada penampilan yang menghadap ke sini Di sini ada variasi atapnya Yaitu membentuk segitiga seperti ini Sedangkan yang satunya Posisinya minimalis Tidak ada variasi untuk atapnya Sehingga tidak ada talang sama sekali dalam rumah ini Sehingga meminimalkan kemungkinan untuk bocor Sobat M7 semuanya ini kondisi untuk temboknya Ini adalah sekat-sekatnya untuk temboknya Ini adalah teras Kemudian di sini ruang tamu Ini ruang mesin jahit Ruang meja potong Kemudian ini kamar pribadinya Ibu mawar Kamar pribadinya seperti ini Mempunyai area tangan pribadi Kemudian ini kamar mandinya yang sangat luas Sambil berendam di petak Bisa menikmati suasana luar Kemudian pada posisi ini adalah dapurnya Dapurnya semi-order Ada tamannya Ada kolamnya seperti ini Kemudian di sini ada kamar yang kedua Kemudian wastafel Kamar mandi yang kedua Yang berada di sini Area laundry Mesin cuci Kemudian ada kamar mandi lagi Di sini ada karpotnya Dari tampilan belakang seperti ini Ini adalah untuk antara tandon nanti Di sini untuk jemuran Jadi seperti ini untuk tampilan temboknya Nah yang berikutnya ini adalah Tampilan ketika ada kuda-kuda Untuk konstruksi penyangga atau pelanannya Untuk dalam pembangunannya Nanti silahkan disesuaikan dengan tukang-tukang setempat Apakah dengan cara ini Ataupun dengan model yang lain Disesuaikan dengan konstruksi dan kondisi yang ada Sobat M7 semuanya Untuk pagar depan Nanti silahkan menyesuaikan saja Dengan selera dan budgetnya Rumah ini mempunyai dua pintu gerbang Yang pertama adalah ini Kemudian yang kedua ini berfungsi juga sekaligus sebagai karpot Pada bagian sebelah sini Ini adalah private garden Dan ini adalah taman umum Dari arah depan sini Pintunya hanya bisa dibuka dari dalam Tidak ada handle pintunya berada di sini Nah ini seperti ini Ini adalah kamarnya Kemudian di sini juga ada pintu lagi Menuju ke area umum Area dapur dan ruang makan Juga tidak ada handle di sini Handle pintunya berada di sini Karena taman ini adalah taman pribadi Agar ibu mawar menikmati kenyamanan secara privat Ini adalah jendela kamar-kamarnya Sehingga bisa menikmati dari tidur-tiduran Suasana tamannya Kemudian di sini juga kamar mandinya Full jendela seperti ini Yang berada di sini adalah kolam Nah di sini juga ada kolam Ini adalah taman umum Ini adalah dapur semi-order Nah apabila temboknya sudah diangkat tinggi Maka nanti bentuknya adalah seperti ini Sehingga di sini adalah area tertutup Tidak kelihatan dari luar Nah seperti itu ketika sudah ditutup Saat sekarang saya buka Agar kita bisa membahasnya Di area ini ada para-para Atau kisi-kisi ini Ini adalah untuk meminimalisir Tampias dari air hujan Nah seperti ini bisa besi Ataupun bahan yang lain Yang sini adalah gudang Gudang atasnya di lantai deck seperti ini Difungsikan untuk tandon airnya Untuk gudangnya pintunya berada di sini Ada jendelanya Di sini juga ada kisi-kisi seperti ini Nah di sini adalah area jemuran Ataupun cuci basah Yang berada di sini adalah area laundry Dan area setrika Ini pun nanti akan diangkat ke atas seperti ini Ini saya buka agar kita mudah membahasnya Ini adalah tampilan dari arah samping Sekarang dari depan sini Nah dari depan sini Kontur tanahnya rata Agar sang ibunda Yang menurut ibu mawar Agak kesulitan untuk naik turun Nanti berarti naiknya dari sini Jalan ke sini Nah ke sini sampai ke teras Ini ada dendela kamarnya ibu mawar Nah di sini ada kanopi seperti ini Modelnya seperti ini Nah klasik sekali Sampai di sini adalah ruang tamunya Di sini ada dua pintu kupu-kupu Nah ke sini masuk ruang tamu Di sini ada terasnya Minimalis Jalannya juga bisa menuju ke area samping Area samping Di sini ada kanopi lagi Nah seperti ini kanopinya Untuk teras sampingnya Ini adalah jendela ruang tamunya Ini adalah pintu sampingnya Dan di sini adalah jendela kamar yang kedua Dari posisi karpot ketika pilau kiri Ada tangga naik seperti itu Kalau yang ke sini menuju ke area laundry Dan dapurnya Sobat M7 semuanya Dalam desain-desain saya Silahkan untuk perangkat perabot Model-modelnya Disesuaikan dengan budget Ketika sudah diwujudkan dalam rumah nyatanya Dalam desain saya hanya perwakilan-perwakilan saja Yang penting secara sistematika modelnya seperti ini Nah pada bagian yang atas Ada variasi seperti ini Agar tampilannya tidak monoton Tidak polos saja Tetapi di sini ada dua talang Yaitu satu dan dua Sehingga nanti dalam pembuatannya Harus secara betul-betul jeli Agar tidak bocor Pada yang lain-lain Tidak memerlukan talang Untuk atapnya Nah dari sebelah sini Tampilannya estetik seperti ini Sobat M7 semuanya Dalam desain mungkin sederhana Tetapi yakinlah Ketika sudah diwujudkan rumah ini Nanti akan bagus Untuk perpaduan warnanya Di sini putih polos Dengan variasi-variasi batu alam Nah seperti ini Di sini ada batu alam Di sini ada batu alam Di atas ini juga ada batu alam Dengan model atapnya pelana Meminimalkan untuk perawatannya Ketika berkeliling Seperti ini Nah berikutnya Sobat M7 semuanya Secara umum Sama Sama persis Desain yang kedua sini Perbedaannya hanya Pada posisi kamar yang sini Tidak ada variasi segitiganya Sehingga rumah ini Tidak ada pertemuan atap Yang membuat talang sama sekali Ini adalah meminimalkan Kebocoran dalam jangka panjang Perawatannya pun mudah Pembuatannya pun Bahan-bahan materialnya Juga lebih sedikit Pengerjanya juga lebih cepat Nah seperti ini Pada bagian sini Polos seperti ini Silahkan mana Nanti Ibu Mawar Yang akan dipilih Apakah pada bagian sini Tanpa variasi Minimalis seperti ini Sehingga pada bagian sini Sudah bagus Ataukah Yang di sini Ada variasinya Juga yang berada di sini Juga ada variasinya Nanti monggo Silahkan mana yang dipilih Nah sobat M7 semuanya Demikian review saya Pada video kali ini Semoga Video kali ini Bisa bermanfaat dan baraka Untuk kita semuanya Khususnya untuk Ibu Mawar Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam M7 Terima kasih telah menonton